Anies Baswedan merespon pelaporan terhadap dirinya ke Pares Grimpolri. Sebelumnya, Anies dilaporkan ke polisi terkait dugaan penistaan agama. Anies disebut telah mempermainkan akronim Amin sehingga dilaporkan ke polisi. Seperti diketahui, pasangan nomor urut 1 memang sudah menggunakan akronim Amin yang diambil dari singkatan Anies Muhaymin. Akronim tersebut sudah digunakan paslon 1 sejak sebelum masa kampanye dimulai. Atas penggunaan akronim tersebut, Anies dilaporkan ke Pares Grimpolri disebut telah menistirakan agama. Laporan itu dilakukan oleh kelompok yang menamakan organisasinya Forum Aktivis Dakwa Kampus Indonesia. Menanggapi pelaporan itu, Anies bingung kenapa pelapor baru melaporkan hal itu. Padahal akronim Amin untuk Anies Muhaymin sudah digunakan sejak lama bahkan sebelum masa kampanye dimulai. Pernyataan itu disampaikan Anies di Sumarang pada minggu 24 Desember 2023. Oleh karenanya, Anies yakin Polri akan menggunakan akal sehatnya dalam menanggapi pelaporan terhadap dirinya. Ia kemudian menyindir para pelapor yang bisa tambah tenar karena mengangkat isu penistaan agama. Sementara terkait akronim Amin, Anies meyakini bahwa kata itu tercipta karena sebuah takdir yang diberikan Tuhan. Kalau Pak Bahlil kan, unik orang. Ya, unik dia. Dia orang yang adaptif. Adaptif itu ke sana kemarin. Biasa-sanya saya kenal itu dengan Pak Bahlil. Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia mewanti-wanti PDIP soal masa kejayaan partai politik. Pak Bahlil mewanti-wanti kejayaan kekuasaan PDIP akan memudar setelah 10 tahun berkuasa. Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo di Solo pada minggu 23 Desember 2023. Ganjar mengaku tidak mau mengambil pusing terkait pernyataan yang disampaikan oleh Pak Bahlil. Ia hanya menegaskan bahwa partainya akan selalu bersama dengan rakyat. Namun di sisi lain, Ganjar justru menyindir balik sosok Pak Bahlil. Ganjar menyebut Bahlil sebagai pribadi yang unik dan adaptif lantaran bisa memberikan dukungan ke berbagai pihak. Ganjar yakin bahwa PDIP masih bisa berkuasa dan berjaya setelah dua periode pemerintahan Jokowi. Capres nomor 23 itu juga yakin bahwa PDIP bakal kembali memenangi Pilpres 2024. Pasalnya, menurut Ganjar, hingga saat ini PDIP masih solid. Ganjar bahkan mengklaim bahwa pernyataan Bahlil hanya akan membakar semangat seluruh kader PDIP. Ia mengklaim bahwa tanduk banteng akan makin tajam apabila dicolek. Mas izin masuk. Mas izin masuk. Beberapa pengamat menilai 2024 akan menjadi akhir masa kemasan PDIP. Elektabilitasnya sudah disalik oleh partai lain. Pendapatnya Mas Ganjar ini seperti apa? Enggak, saya berjakin. Kita masih berjaya. Kita akan, apa namanya, menunjukkan adil di tanggal empatis. Pak Balil bilang, Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam. Mas Pak Balil bilang bahwa siap-siap PDIP bakal rencernya, Mas. Mas Balil, terkait dengan PDIP yang sebenarnya sudah berkuasa selama 10 tahun ini, hatinya sudah harus siap-siap akan ada pergantian untuk kekuasaan ini. Kenapa, Mas Ganjar? Oh, kalau kita selalu bersama dengan rakyat saja. Kalau Pak Balil kan, unik orang. Ya, unik dia. Dia orang yang adaptif. Adaptif itu ke sana kemarin. Biasa saja. Saya kenal betul dengan Pak Balil. Jumlah lembaga merilis hasil survei terbarunya, seusai pelaksanaan debat Capres-Cawapres 2024. Jajak pendapat itu merekam dampak panasnya debat Capres-Cawapres yang berlangsung pada Jumat 12 Desember dan Jumat 22 Desember. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, pasangan Prabowo-Gibran unggul menempati posisi pertama. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin saling kecar-kecaran berebut posisi kedua dan ketiga. Lembaga survei pertama yang merekam jajak pendapat setelah debat adalah Litbang Kompas. Litbang Kompas melakukan survei yang digelar pada saat debat Capres-Cawapres berlangsung, tepatnya pada Jumat 22 Desember kemarin. Berdasarkan survei tersebut, mayoritas pemilih tidak mengubah pilihan Capres-Cawapresnya setelah menyaksikan debat Pilpres 2024. Dengan begitu, maka elektabilitas Capres-Cawapres sama dengan hasil survei yang telah dirilis sebelumnya. Sedangkan pada hasil survei elektabilitas Litbang Kompas yang telah dirilis sebelumnya, pasangan Prabowo-Gibran unggul di posisi pertama. Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 39,3%. Sedangkan posisi kedua ditempati pasangan Anies Muhaimin dengan elektabilitas 16,7%. Pada momen itu, untuk pertama kalinya Anies Muhaimin mengalahkan pasangan Ganjar Mahfud. Sementara Ganjar Mahfud sendiri berada di posisi terakhir dengan elektabilitas 15,3%. Adapun survei Litbang Kompas melibatkan 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% serta margin of error lebih kurang 2,65%. Kemudian lembaga survei kedua yang merilis jajak pendapat setelah debat adalah Center for Political Communication Studies atau CPCS. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo-Gibran masih unggul di posisi pertama. Bahkan elektabilitas mereka bertahan di atas 50%, tepatnya 51,7%. Sementara posisi kedua kembali ditempati Anies Muhaimin yang berhasil menyalip Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 21,8%. Sedangkan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan elektabilitas 21,3%. Survei CPCS dilakukan pada 7-14 Desember dengan 1.200 responden. Margin of error dari survei CPCS lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Lembaga survei ketiga yang merilis sehasil jajak pendapatnya adalah Indikator Publik Nasional atau IPN. IPN melakukan survei dalam rentang waktu 3-11 Desember dengan melibatkan 1.670 responden. Dalam survei IPN, pasangan Prabowo-Gibran kembali unggul dengan elektabilitas 50,2%. Sedangkan Ganjar Mahfud berhasil merebut posisi kedua dengan elektabilitas 23,1%. Sementara pasangan Anies Muhaimin menepati posisi ketiga dengan elektabilitas 2,7%. Adapun survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin of error sekitar 2,4%. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari buntut komentari mikrofon Gibran Raka Bumin. Sebelumnya, Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan Cawapres selainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua Cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hashim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Menospon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini, Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hashim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Cobras menurut dua Gibran Raka Buming Raka melakukan kampanye di Manado, Sulawesi Utara pada minggu 24 Desember kemarin. Dalam kampanye tersebut, Gibran sempat menyampaikan bahwa ia menyadari anak muda kerap dianggap remeh oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, Gibran meminta generasi muda bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk membuktikan kemampuan ke publik. Gibran juga mengimbau agar generasi muda tidak gampang menyerah dan merasa rendah diri. Dalam momen tersebut, Gibran mengaku bahwa di usia 36 tahun itu, ia mengaku terlambat masuk ke politik. Gibran mengambil contoh Hillary Brigitta Lasut yang berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada usia 22 tahun. Selain itu, ia juga menyebutkan nama Emil Dardak yang pernah menjabat sebagai bupati saat masih berusia 30 tahun. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran memberikan tanggapan terkait tuduhan kecurangan yang dituduhkan terhadap jawab presnya saat melakukan debat di KPU. Sebelumnya, Roy Suryo menyoroti penggunaan tiga mikrofon Gibran saat debat. Ia mempertanyakan kenapa hanya Gibran yang diberikan tiga mikrofon oleh KPU. Roy bahkan mencurigai Gibran memakai earpider atau contekan untuk menjawab saat debat berlangsung. Menanggapi hal itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa penggunaan tiga mikrofon sekaligus diberikan kepada semua jawab pres tidak hanya Gibran seorang. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada minggu 24 Desember. Nusron menegaskan semestinya Roy Suryo berbicara berdasarkan fakta yang perimbang. Anggota Komisi 6 DPR RI itu pun mengajak semua pihak untuk tabayun dan tidak mudah percaya dengan pernyataan seseorang di media sosial. Sementara itu, Ketua KPU Hasim Asyari sebelumnya juga sudah membantah apa yang disampaikan Roy. Hasim berkata bahwa semua jawab pres diberikan tiga mikrofon untuk mengantisipasi jika salah satunya tidak berfungsi. KPU juga membantah memberikan Gibran earpider atau contekan saat debat. Hasim menegaskan bahwa semua alat yang dipakai Gibran merupakan mikrofon. Jawab pres menurut dua Gibran Raka Buming mengungkap rahasia kepercayaan diri saat mengikuti debat yang dikelar KPU. Dilansir dari Tribunews.com pada Senin 25 Desember, Gibran berkata bahwa dirinya satu-satunya kandidat yang punya pengalaman ikut debat di KPU. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menghadiri acara di Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Sabtu 23 Desember kemarin. Pengalaman debat yang dimaksud Gibran adalah ketika menjadi peserta pemilihan wali kota Solo. Atas hal itu, Gibran mengaku memiliki pengalaman dalam debat yang diselenggarakan oleh KPU. Gibran mengaku sudah mengerti format dan trik untuk menyanggah lawan. Penampilan Gibran dalam debat jawab pres di KPU sendiri disorot berbagai pihak. Gibran dinilai bisa mengimbangi jawab pres lain yang lebih senior darinya. Penampilan Gibran saat debat itu bahkan disorot berbagai media internasional, salah satunya adalah Al Jazeera. Al Jazeera memberitakan bahwa Gibran mampu menepis isu tidak berpengalaman dan nepotisme seusai debat. Di sisi lain, tak sedikit juga yang menilai bahwa penampilan Gibran dalam debat cenderung ingin menjatuhkan lawan. Pasalnya dalam debat, Gibran beberapa kali menanyakan singkatan tanpa menjelaskan artinya kepada calon lain. Capres Temururut 1 Anies Baswedan mengungkap pengakuannya bahwa ia kerap mendapatkan fitnah saat berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Minggu 24 Desember 2023. Anies berkata bahwa fitnah yang diberikan terhadap kubunya seringkali dibuat-buat tanpa bukti yang jelas. Menurut Anies, fitnah itu dilakukan hanya untuk menjatuhkan pihaknya semata. Dikatakan Anies bahwa fitnah itu dibuat karena ada yang tidak setuju dengan perubahan. Meski begitu, Anies berkata bahwa tuduhan fitnah itu bukan merupakan hal baru. Bahkan menurutnya, fitnah sudah menjadi makanan sehari-hari sejak ia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Meski fitnah bukan hal baru, namun Anies mengaku masalah tersebut paling sulit dikenalikan. Anies bercerita di awal menjabat sebagai gubernur, ia kerap menjadi sasaran fitnah. Namun setelah memperlihatkan kinerjanya, pihak-pihak yang berupaya membuat citranya buruk justru melarang orang lain menebar fitnah. Berkaca pada pengalaman tersebut, Anies optimis pihak-pihak tertentu bisa berhenti memfitnahnya. Utamanya saat melihat cara Anies memimpin Indonesia jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia lewat pemilu mendatang. Dukungan mantan wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dinilai bisa berdampak positif untuk kemenangan Anies Muhaymin atau Amin di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Dewan Pakar Timnas Pemenangan Amin, Fahrus Zaman Fadli, pada Sabtu 23 Desember. Menurut Fahrus, dukungan CK mampu memobilisasi suara pemilih dari basis pendukung CK di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, dukungan dari CK dinilai bisa memberikan tambahan legitimasi kepada pasangan Amin. Fahrus berkata dukungan CK mampu memperkuat persepsi bahwa pasangan Amin memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk memimpin negara. Dukungan CK kepada Amin disebut bisa mempengaruhi pemilih yang masih ragu dalam menentukan Capres-Cawapres 2024. Ditemui secara terpisah, Kapten Timnas Amin, Muhammad Syauke, yakin jika CK akan turun gunung untuk memenangkan Amin. Pernyataan itu disampaikan Syauke di rumah pemenangan Amin, Jakarta Pusat pada minggu 24 Desember. Sementara itu, baik Anies maupun Cak Imin mengaku senang dengan adanya dukungan dari CK. Pasangan nomor urut satu itu mengaku dukungan tersebut bakal menambah semangatnya untuk bertarung di Pilpres 2024. Pasangan nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berencana membangun 40 kota baru se-level Jakarta. Program itu disampaikan Cak Imin dalam debat Cawapres yang dikelar KPU. Program tersebut kemudian membuat kipran rakabuming heran. Pasalnya Anies dan Cak Imin tidak setuju dengan pembangunan IKN, tapi justru ingin membangun 40 kota se-level Jakarta. Atas hal itu, Anies Baswedan buka suara mengungkap alasan program pembangunan 40 kota itu. Cak Imin menurut satu itu membantah bahwa 40 kota itu dibangun dari nol. Prinsip pembangunan 40 kota se-level Jakarta adalah dengan memberikan insentif pembangunan ke kota-kota kecil. Anies berkata bahwa tujuan dibangunnya 40 kota se-level Jakarta adalah untuk membesarkan kota-kota yang akan terus berkembang di masa depan. Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan transportasi umum dan beragam prasarana urbanisasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Semarang pada Minggu 25 Desember. Anies berkata, dengan cara tersebut diharapkan 40 kota baru yang dikembangkan tidak mengulangi masalah yang ada di Jakarta. Anies mengatakan Jakarta punya permasalahan yang kompleks akibat urbanisasi. Salah satu permasalahan tersebut adalah sarana mobilisasi warga yang menyebabkan kemacetan setiap hari. Namun Jakarta baru beberapa dekade terakhir membangun transportasi publik yang layak. Begitu juga distribusi air bersih yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah khususnya untuk Jakarta wilayah utara. Menurut Anies, 40 kota selevel Jakarta itu akan menjadi kota modern di kemudian hari. Timnas Saris Mohaimin mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang membuat laporan ke Paris Grimpolri terkait penggunaan akronim AMIN dalam kampanye Pilpres. Timnas AMIN mengaku telah menyiapkan tim hukumnya untuk menangani perkara tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapten Timnas AMIN, Muhammad Shawki ala Idrus pada Senin 25 Desember. Shawki mengatakan bahwa tim hukum Timnas AMIN akan mengurus pelaporan terhadap Capresnya itu. Menurut Shawki, setiap warga negara berhak membuat laporan ke aparat penegak hukum selama mempunyai bukti yang kuat. Sedangkan pasangan Anies Mohaimin sendiri disebut Shawki selalu menjunjung tinggi masalah hukum. Oleh karenanya, Timnas AMIN mempersilahkan pihak-pihak yang melaporkan Anies terkait jugaan penistaan agama. Ada pun laporan terhadap Anies Gebara Skrim Polri itu dilayangkan oleh Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Anies dinilai telah menistakan agama lantaran menggunakan akronim AMIN yang merupakan singkatan dari Anies Mohaimin. Menurut pelapor, frasa AMIN merupakan kata suci yang digunakan sebagai pengharapan manusia kepada Tuhan. Pelapor menyebut bahwa kata AMIN tidak hanya digunakan oleh agama Islam saja, tetapi juga memiliki makna yang sama bagi agama-agama lain. Oleh karena itu, Anies dilaporkan ke para skrip atas dugaan penistaan agama buntut memakai akronim AMIN. Timnas Anies Mohaimin merespon candaan Ketua PBNU Yahya Holil Setakuf atau Gus Yahya. Sebelumnya, Gus Yahya melontarkan candaan dengan menyebut Cak Imin tidak akan menang di Pilpres 2024. Candaan itu disampaikan Gus Yahya saat berpidato di acara haul Kiai Haji Muhammad Al Munawir di Sewon Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu 23 Desember. Gus Yahya mengatakan bahwa Cak Imin baru pertama kali hadir dalam acara haul tersebut. Ia kemudian berharap agar Cak Imin bisa terus datang meskipun tidak menang. Menanggapi candaan itu, Timnas Amin tidak mengambil pusing. Timnas Amin santai dan membiarkan candaan yang disampaikan oleh Gus Yahya tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Muhammad Shawki Alaitrus. Shawki berkata bahwa masyarakat yang akan menentukan kemenangan di Pilpres 2024. Timnas Amin menganggap pernyataan Gus Yahya sebagai pemicu agar relawan dan simpatisannya bekerja keras dalam memenangkan pasangan Amin. Reaksi yang sama juga disampaikan oleh Cak Imin. Menurut Cak Imin, guyonan seperti itu sering dilemparkan oleh Kiai-Kiai NU. Cak Imin mengatakan lebih baik melihat hasil Pilpres 2024 nanti apakah guyonan tersebut terbukti atau tidak. Kalau Pak Muhaimin, saya ingat saya baru sekali ini, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus. Walaupun mungkin tidak menang, tapi tetap datang ke dalam hal bangun-bangun ini. Istiqomah. Bapak Ibu Bumbung Dati Ketua Umum Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.